Bersama, kita akan berhenti bawa Sebanyak 40 pengembang perumahan di Malang Raya dan sekitarnya mulai selasa hingga Sabtu besok Memamerkan beragam model dan tipe rumah murah bagi masyarakat dalam pameran rumah rakyat yang digelar oleh Kementerian Perumahan Rakyat Indonesia Bekerjasama dengan Green Production Staf ahli bidang ekonomi dan keuangan Kementerian Perumahan Rakyat Inyoman Swirio bersama Wakil Wali Kota Malang, Bambang Priya Utomo, membuka secara simbolik pameran yang menyediakan rumah murah bagi masyarakat. Inyoman Suwirio menjelaskan, dengan pameran ini diharapkan mampu memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, khususnya mereka yang berpenghasilan rendah, sebagai upaya pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kekurangan rumah nasional sekalian 15 juta. Kemakuan pemerintah itu kan cuma 2.000 rumah. Sekarang kebutuhan rumah per tahun, 200.000 rumah jenis setiap tahun. Nah kalau tahun 2019-2013 itu sekarang sudah menginjaukan 15 juta. Kemudian kurang rumah. Selain diikuti oleh pengembang perumahan, pameran ini juga diikuti 8 bank pelaksana kredit murah, PT. Jamsostek, dan Bapertarung. Dengan begitu masyarakat akan mendapatkan informasi dan pelayanan akurat berkaitan dengan informasi perumahan. Bahkan bisa langsung dilayani jika mereka bermaksud melakukan akan kredit. Sementara itu sesaat dibukanya pameran perumahan rakyat ini, Bank BRI Syariah langsung mencatat 1010 aplikasi pengajuan rumah dari pengembang perumahan di Malang, Kediri, dan Surabaya. Pasalnya Bank BRI Syariah menyediakan penawaran uang muka 0% dan cicilan tetap selama 15 tahun sebesar 800 ribu rupiah. Sehingga harganya sesuai dengan standar dari pemerintah sebesar 88 juta untuk tipe 36. Dengan beberapa developer sehingga begitu di launchingnya DP 0%, maka antusiasme dari para developer itu sangat tinggi. Mereka langsung memberikan aplikasi, mempercayakan aplikasi penanganan KPR MLBP itu kepada Bank BRI Syariah.